Di hari kedua ini dalam cabang dan sport latin atau lebih dikenal dengan dansa, kembali berlagak di Ajang bergengsi di Port Prop, Kalimantan Selatan ke-10 di Tabalong. Dalam laga ini selain juri dari Tabalong, juri juga didatangkan dari Medan dan Yogyakarta untuk menilai hasil pertandingan. Dan dihadiri juga oleh Bupati Tabalong, Haji Anang Syafiani. Dalam laga ini ada empat kategori yang dipertandingkan, seperti kategori Novais Cacaca, Bijener Rumba, Solo Cacaca, dan Bijener Jeep. Pada kategori Novais Cacaca dan kategori Bijener Jeep, atlet Tabalong berhasil mendapatkan dua medali emas. Dan dari kategori lainnya, Tabalong berhasil mendapatkan satu medali perak dan medali perunggu. Bagi atlet Tabalong yang mendapatkan medali emas, akan mendapatkan bonus dari Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani. Sintu Triwiguno dan Dinda Loveliza sebagai atlet yang mendapatkan medali emas, ia mengatakan sangat bahagia bisa memberikan medali emas untuk Kabupaten Tabalong. Itulah sangat-sangat-sangat benar-benar sudah bisa mengenai yang terbaik untuk Nambut Tabalong. Dan membanggakan Tabalong tersendiri, pendalanya cuma di waktu. Karena kami kan sebagai mahasiswa aktif di UMAM, kami juga terbagi untuk waktu latihan, waktu di kampus. Agak sulit membagi waktunya sih sebenarnya. Jadwal-jadwal saya mendukung. Harapannya semoga kami bisa menjadi yang terbaik lagi, semoga acara-acara seperti ini tetap maju, dan semoga acara Kabupaten Raga ini tetap sukses. Dan kita juga bisa terus membanggakan ini. Kemudian Tabalong tersendiri. Sebagai informasi, cabot dan sa ini dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 12 Oktober 2017. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.